Guys, di Surabaya Timur ada hotel yang unik banget. Tuh bentuknya juga nggak kotak ya. Jadi meskipun lahannya sempit, tapi dia bisa membuat gedung yang unik banget. Jadi lihat aja, framenya cemiring-miring. Ini juga di kamarnya juga jendelanya unik banget ya. Nah, kita masuk ya. Kita dari jalan ini, jalan Pak Insinyur Soekarno. Ini penampilan hotelnya. Jadi hotelnya super unik banget. Bentuknya nggak persegi, miring-miring begitu ya. Dan kita langsung menoleh ke arah jalan raya. Nah, kita lihat ini dekat sekali dengan Galaxy Mall. Ini view ke arah Galaxy Mall. Jadi ada Galaxy Mall 1 dan 2 di kiri, serta Galaxy Mall 3 di sebelah kanan. Oke, kita langsung lanjut. Kita langsung lanjut masuk ke dalam hotelnya ya. Ini Hotel Alimar di Surabaya Timur. Ini dari bentuk depannya. Ini sudah nggak biasa ya. Ada tangga dan bentuknya unik. futuristik banget ya bentuknya. Kita masuk ke basement. Ini tempat parkirnya. Jadi tempat parkirnya di bawah satu lantai ini. Meskipun nggak terlalu luas, tapi lumayan untuk parkir agak mudah. Nah, ini liftnya. Ada lobby ya berupa kaca. Kita langsung naik ke... Untuk cekin nanti tiga, tapi kita lihat lantai satu dulu. Di situ ada restorannya. Nah, kita lihat ya restorannya ini meskipun tutup. Kita lihat suasananya. Karena pandemi yang ditutup. Jadi satu lantai ini khusus buat untuk tempat makan. Ini tempat bagian luar ya. Sama di dalam kaca itu. Oke. Ini menu-menunya. Kalau buka ya, itu ada menu Asia. Asia Food. Dan kita langsung masuk aja ya. Kita lihat ke dalam rumah makannya ya. Di restonya ini. Oke, ini suasana dalamnya. Ada tempat kayak dapur ini ya. Dan ini sofa maupun tempat duduk yang di-cover. Mungkin nggak dipakai. Sementara jadi seperti ini. Kita ke arah depan. Ini ada sofa dan meja juga. Jadi ada view ke arah jalan laya. Tapi di jalan laya, alaman depan didesain juga dengan unik. Dan framenya itu unik banget ya. Kacanya miring-miring gitu. Jadi nggak biasa bentuknya. Kita langsung kembali. Kita lihat ke outdoor-nya. Ini di outdoor juga ada tangga dan tempat duduk di luar ya. Sebelumnya kita menjumpai seperti ayunan bambu. Oke, kita naik. Ini untuk duduk-duduk. Untuk makan juga ya. Walaupun tutup. Tapi kita bisa lihat-lihat di sini. Dari sini view-nya juga bagus. View luar hotel. Oke, kita langsung ke lantai 3. Ini fasilitas di hotel ini. Total ada 8 lantai ya. Kita langsung masuk ke lantai 3. Dan kita check-in di sini. Check-in-nya di lantai 3. Itu ada deposit Rp200.000. Dan kita ditawarkan untuk upgrade. Saya dapat kamar tipe apa, Pak? Untuk kamarnya ini tersediaannya tipe kamar yang Pak pesan superior. Superior ya. Untuk duduk lagi ini, kami bisa bangku untuk free upgrade ke kamar gelasking. Sesuai sama ketersediaan Pak. Oh gitu, sesuai ketersediaan. Kena biaya berapa gitu? Free upgrade. Oh free? Wah mantep ya. Makasih banyak loh Pak. Nah, harganya yang saya dapat ditravolokan Rp200.000.000an dan di upgrade ke Deluxe. Itu seperti di diskon hampir 60% ya. Bayangkan, mantep banget. Dan ini denahnya ya, denah hotel ini. Ini ABCK ini dapat kamar 306. Ini koridornya gede juga ya. Jarang sih hotel sampai koridor gede gini. Jadi kita jalannya juga nyaman. Ini kamar 306. Jadi untuk hotel itu dari lantai 3 sampai 8 ya. Ini kamar yang di upgrade tadi. Ini tempat tidurnya. Ada jendela besar ya, jadi ditutup korden. Ini televisi di depan anjang. Terus ini ada apa ya? Ada ruangan di baliknya nih. Wah ini. Oh ini. Tempat hanger baju. Jadi bisa untuk ruang ganti, naruh baju. Atau koper-koper ya, biar bersih taruh sini. Di samping ini juga ada jendela. Gak enggak panas atau view. Terus kamar mandinya kita lihat ya. Ini kamar mandinya. Ini pintu kaca. Kekasannya mewah. Ini ada shower juga. Shower-nya di partisi kaca. Ada pintu sledding-nya. Dan itu set di sini. Kamar mandinya kita masuk besar. Dan wall shuffle-nya dibaliknya pintu. Wall shuffle-nya seperti ini. Dan ini dari balik kamar mandi. Dan dekorasi dinding-nya. Ini kelihatan lebih mewah ya. Dekorasi dindingnya kelihatan lebih mewah. Ada pemainan lampu di kepala ranjang. Ini hotelnya, pelafonnya super tinggi. Sangat tinggi pelafonnya. Oke, setelah melihat kamar yang kita dapat tadi, kita langsung turun. Kita menuju ke fasilitas-fasilitas lainnya. Kita lihat di ruang meeting. Ini disebut multi-function hall ya. Luang serba gunanya ada di lantai 2. Ini masih kosong. Bisa disewa kalau mau pakai. Ini langsung dapat view lebar banget ke arah kota Surabaya. Ke arah jalan. Dengan frame jendela yang unik juga. Ikuti bentuk tampak depannya ya. Miring-miring gitu ya. Ini suasananya. Dan ini juga kita bisa lihat di bentuk pelafonnya. Pelafonnya juga unik, kotak-kotak. Nah, untuk bangunan yang sejajar gini memang akustiknya jelek banget ya. Jadi mungkin dibantu dengan pelafon yang kotak-kotak ini sehingga bisa memecah suaranya supaya tidak terpusat ke satu titik. Jadi akustiknya bisa diperbaiki lebih baik. Kita akan lurus. Kita lihat fasilitas lainnya di belakang. Ini juga ada kamar mandi untuk ruang multi-function seperti ini. Sepintas ya. Kita kembali lagi di sebelah multi-function itu ada ruang kecil. Ruang kecil ini mungkin bisa sebagai ruang seperti kayak pembicaraan atau ruang persiapan ya sebelum mungkin jadi pembicara di ruang meeting. Oke, kita lihat di bagian luar. Selain lift, bisa juga diakses dari tangga. Tangga ini yang langsung ke lantai dasar tadi ya. Oke, kita langsung lihat ke fasilitas yang lain. Kita langsung naik ke lantai atas sendiri. Itu ada kolam renang yang unik banget di atas ya. Oke, kolam renangnya ada di lantai ke delapan. Ini kita lihat sebelah kiri dulu dari lift. Ini juga ada tempat kayak resto ya. Ini juga tutup. Kita lihat. Ini suasannya seperti ini. Ada meja-meja. Dan ini di rooftop-nya ya. Di tempat paling atas. Ini suasana ruangnya. Jadi, kita juga bisa lihat ke arah ganaksimol ya dari jendela ini. Kita langsung kembali ke arah kolam renang ya. Kolam renangnya ternyata harus naik tangga lagi ke atas. Karena itu tampungan air sebelah kiri ini ya. Jadi kolam renangnya turun ke bawah. Di sebelah kiri kita. Jadi kita harus naik atasnya. Jadi kolam renang ini posisinya persis di atasnya lantai delapan naik ke atas ya. Jadi bukan melubangi lantai. Karena lantai di bawahnya dipakai untuk kamar. Ini suasana kolam renangnya. Jadi memanjang begitu. Di rooftop. Sesananya juga keren. Ada tempat ini untuk turun ya. Tangga untuk turun. Dan ini ada jalan setapa untuk sepanjang kolam. Ada tempat duduk-duduk juga. Dan di ujung ini juga bisa lihat ke arah resto yang tadi ya. Ke arah bawah. Dan ini ada sisi sebaliknya. Kolam renangnya. View-nya seperti ini. Kelihatan banget ya matahari. Lagi terbenam di sebelah sana. Oke. Lanjut. Langsung kita lihat ke tipe-tipe kamar lainnya. Kita akan lihat tipe kamar yang sebelum di upgrade ya. Yang tipe Superior King. Jadi ini sebenarnya tipe kamar yang pertama. Deluxe itu yang kedua. Urutan kedua. Oke. Kita langsung lihat ke tipe kamar yang Superior King. Tipe Superior. Ini di lantai 5 ya. Ini tipe kamar yang paling murah. Jadi nanti dari setiap lantai ada masing-masing setiap tipe kamar ya. Oke. Ini kamarnya ya. Jadi mirip sama yang deluxe tadi. Cumannya agak kecil sedikit ya. Ini kamar mandinya. Sebelah kiri. Kalau yang ini besarnya hampir sama. Ada shower. Sama closet. Juga ini ada washtubble di balik pintu. Jadi yang kamar mandi sama dengan yang tipe deluxe tadi ya. Ini sisi dari sebaliknya. Kita bisa lihat ke arah meja dan televisi. Dan ciri khasnya ada jendela yang lebar. Jadi memang dari depan memang gedung ini full jendela ya. Jadi memang kacanya lebar-lebar. Ini dari sisi satunya kelihatan kulkas. Dan juga ada hanger untuk baju. Jadi yang tadi ruang terpisah hangernya. Sekarang jadi satu untuk bajunya. Ini plafonnya pendek di lantai 5. Jadi yang tadi yang plafon tinggi hanya di lantai 3. Kita langsung ke kamar berikutnya ya. Ini kamar executive room. Ini setelah deluxe baru ke kamar tipe ini. Dan ini ada connecting door. Jadi hanya tipe ini aja yang ada connecting door. Tipe kamar ini ada 2 ranjang. Jadi bisa untuk 4 orang ya. Juga ada sofa di ujung. Terus meja kerja di depannya. Dekorasi dinding di belakang ranjang juga sama. Kotak-kotak. Ini pemandangan view di depan ranjang. Ini plafonnya standar ya. Tidak terlalu tinggi. Langsung kita lihat ke arah kamar mandi. Kamar mandi ada di sebelahnya ranjang ya. 12 tafel. Dekat pintu. Terus bedanya ini ada 2 sekat kaca ya. Tuh ada 2 sekat kaca. Sekat kacanya tinggi banget yang ini ya. Jadi. Satu untuk kloset. Dan satu untuk shower. Nah di tipe kamar ini uniknya. Ini kamar mandinya plafonnya tinggi. Kacanya juga tinggi. Ini tinggi banget ya kamar mandinya. Desainnya memang tiap tipe-tipe ada keunikan sendiri-sendiri ya. Yang ini kamar mandinya yang unik. Ini bandingin sama plafon depannya ya. Jadi dia rata ya. Untuk ruangan yang besar kesannya sih agak pendek. Tapi untuk kamar mandi terkesan tinggi banget kalau disamain tinggi plafonnya. Selanjutnya ini tipe kamar family room. Ini kamarnya mirip ya sama yang tadi sebelumnya. Gak ada 2 ranjang besar. Jadi bisa untuk 4 orang. Cuman ini sedikit lebih luas. Ada sofa. Dan ada ruang kecil melebar ke samping. Ada juga meja untuk minuman. Ini dari sisi sebaliknya. Jadi kelihatan dekorasi dindingnya ya. Dengan plafon yang gak terlalu tinggi juga. Sekarang kita lihat di kamar mandinya. Nah ini kamar mandi. Pintu sliding. Ada wastafel juga di depan pintu. Juga ada 2 sekat ya. Ruangan di sekat kaca. Satu kloset. Sedangkan ruangan yang di sebelahnya juga shower. Jadi seperti kayak tipe kamar sebelumnya. Plafonnya juga tinggi banget. Sama kacanya tinggi banget. Oke kita lanjut ke ruang kamar terakhir. Yang paling mahal ini kamar royal suite. Nah tipe kamar ini cuma ada satu aja. Jadi ini terletak di depan gedung. Kita lihat ada kamar mandi kecil ya. Untuk tamu ya. Ini ada sofa. Jadi kamarnya ada 2 ruangan. Yang ini ruang sofa, meja kerja, dan sebagainya. Mungkin family room juga bisa ya. Dan kelihatan dinding kacanya miring. Unik gitu desainnya. Kita langsung masuk ke kamar tidur. Ini ada pintu kacanya. Kita bisa lihat ada lemari pakaian dengan cermin. Di sebelah kanannya juga ada ranjang. Yang ini malah cuma untuk 2 orang ya. Tapi ruangannya besar. Di depannya ada lemari, televisi. Dan kita lihat kamar mandi di ujung. Ini pintu kaca juga. Kamar mandinya gede banget. Ada jendela. Gede juga tapi ditutupi kotirai. Ini kamar mandinya juga kaca. Disekat 2. Ada 1 closet, 1 shower. Dengan wastafel di sebelahnya ya. Di baliknya ada bedtab. Nah jadi bedtab berbentuk oval seperti ini. Jadi ini tipe kamar yang paling gede. Yang paling mantep disini ya. Paling unik juga. Oke, buat teman-teman yang suka review hotel seperti ini. Juga tempat wisata maupun tempat kuliner-kuliner yang enak. Bisa subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman ya. Oke, sampai disini dulu. Sampai jumpa di liburan yang berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.